Intro Kompetisi Liga 3 2023-2024 akan segera bergulir. Untuk mempersiapkan itu, Persedikap Kediri Getol melakukan berbagai persiapan. Pada Rabu 22 November 2023, Persedikap Kediri menggelar uji coba melawan Persibu Bojonegoro di Stadion Canda Birawapare. Dalam laga uji coba sore itu, skuad berjuluk beleduk-kelut ini berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-0. Gol pembuka dicetak di menit ke-23 melalui tendangan M. Nasikin di babak pertama. Sebelum turun minum, Persedikap menambah keunggulan lewat gol Fahmi Arizi. Pelatih Persedikap Kediri Muslim Habibi mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Meski begitu, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki. Alhamdulillah, secara hasil kita baik. Defending masih akan kita perbaiki. Karena beberapa tadi sempat terjadi miskomunikasi. Bagaimana ketika di depan, di area depan, dan bagaimana ketika di area belakang masih ada miskomunikasi. Terkait defending, dan bagaimana terkait attacking, kita unggul di babak pertama. Artinya, kita memainkan tadi hanya 14 pemain. Artinya, kita hanya mengganti 3 pemain. Secara keseruan, saya mengapresiasi anak-anak. Untuk mematangkan tim jelang Liga 3, rencananya Persedikap masih akan ada 3 uji coba lagi. Terima kasih telah menonton!